Usaha mikro kecil dan menengah UMKM sebagai penyumbang produk domestik bruto atau PDB nasional memiliki peran penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk itu, bantuan-bantuan pun gencar diberikan kementerian sosial melalui pemerintah daerah setempat. Seperti di Kabupaten Kelungkung, para pelaku UMKM diberikan bantuan sekolah dengan usaha mereka, dengan tujuan agar mampu bertahan, berkembang, dan bertumbuh di tengah tantangan pandemi saat ini. Salah satu penerima bantuan di Desa Paksebali Kelungkung, Anak Agung Gede Alit mengaku, sebagai perajin payung khusus sarana upacara, di tengah pandemi ia sangat kesulitan permodalan, karena penjualan yang hanya 30 persen juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Bantuan yang didapatkan saat ini berupa bahan baku utama pembuatan kerajinan payung, seperti kayu, kain, dan juga benang. Bantuan ini kemudian wajib diolah menjadi produk jadi untuk meningkatkan pengisilan. Bisa itu di limun secara satu bulan, setiap dua kali lah. Selama-lama terkodain di sini, kami yang di limun sekali. Berapa banyak ini kebiasaannya? Biasanya tiang bisa 20-25 kodi. Berapa isinya ini ke? Berapa isinya? Kalau pergodainya ini ke 10 pasang. 10 pasang. Kalau di sini ke mana? Kalau di sini karena kebanyakan. Banyak besaing ya? Karena tiang dari dulu sudah masuk ke Singaraja Makanya tiang tidak mau untuk turun ke Mungkin api yang dapat bantuan Tiang minta bantuannya kain Kain, betul itu Benar, tergantung tiang Kegiatan apa ya Kalau tiang dari payung ke kain, benar Bisa manci pengerakian radasan juga tiang beli Sementara mungkin Karena kondisi pasar agak sepi Tiang buat sendiri Itu lumayan lah dapat bantuan ini Pak ya Ada lah membantu untuk membeli kain Jadi bantuan ini dari Kementerian Sosial Kemudian juga dilengkapi dengan bantuan berupa Alat-alat maupun perlengkapan Sesuai dengan UMKM mereka Sesuai dengan usaha mereka Nah jadi maksudnya bahwa Tidak hanya dibantu rumah Tetapi pemberdayaan juga dilakukan Sehingga nantinya Dengan rumah mereka miliki Dengan pemberdayaan harapan kita Mereka bisa meningkatkan tarap hidupnya Dan nanti tidak menjadi kakak miskin lagi Bupati Kelungkung Nyoman Swirta mengatakan Penanganan warga terimbas pandemi Dimulai dengan yang paling sangat membutuhkan Utamanya bantuan bedah rumah Dan peningkatan ekonomi Dengan membuat berbagai produk UMKM Bantuan dari Kementerian Sosial ini Diberikan sesuai dengan usaha Masing-masing para pelaku UMKM Modal yang diberikan akan selalu dipantau Sehingga nantinya bisa membangkitkan Perekonomian para pelaku UMKM Di Kabupaten Kelungkung Budi Krista, Kompas TV, Kulungkung Bali